Halo Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali selamat berjumpa lagi dengan channel ini channel saya Dadang Indra dalam rekaman video iseng masih di seputar adenium yang di-share secara free di dunia maya Oke baik teman pada tujuh kali ini saya akan coba sharingkan kegiatan saya pada sore hari ini yaitu saya akan reporting satu Wound Settling Arapikum Bulielu Arapikum Bulielu ya Oke singkat saja ya kita siapkan pot yang ukurannya lebih besar ya sekaligus lebih dalam karena memang tujuannya untuk dibesarkan jadi memang wadah untuk pembesaran ya disitu sudah eh saya potongkan gabus kira-kira satu per lima dari volume ya volume potnya gabusnya ya gabus ini direpung pada bagian berikutnya kita kita isi pasir malang kasar ya fungsinya pasir malang kasar masih sama dengan styrofoam ya untuk menutup membuat rongga ya jadi aerasinya tidak terlalu lama ngendam kira-kira isinya dua per tiga dari total keseluruhan isi pot ya lalu kita gunakan berikutnya ini media jadi ya jadi pasir dengan sedikit kompos pasir segitu kompos juga ada sekam bakar juga ya teman-teman bisa sesuaikan bagaimana yang saya sharingkan di video-video sebelumnya ya oke lalu kita lalu kita akan memindahkan pohonnya masuk ke dalam wadah ini tadi teman-teman ya lalu kita tanam sebagian masuk akarnya ya oke saran saya penanaman dimasukkan hingga akar bagian atas pangkal akar ya tepatnya hingga ke bagian atas jadi bonggolnya sebagian tertanam teman-teman ya karena tujuannya untuk dibesarkan ya sekali lagi ini tujuannya untuk dibesarkan jadi penanamannya harus di atas bonggol di tengah-tengah bonggol ya minimal tengah-tengah bonggol ya kita tutup lagi dengan media jadi ya tadi ya yang sudah campuran ya jadi kita tutup lagi seperti ini oke hanya di sini ya oke hingga tertutup kira-kira pada di atas garis inilah ya lalu berikutnya sebelum kita memberinya topping kita bisa mendapatkan menambahkan dengan pupuk slow release ya pupuk slow release ya saya menggunakan pupuk ini jadi teman-teman saya rasa tidak perlu saya sebut mereknya saya rasa teman-teman sudah tidak asing dengan pupuk ini ya kita menggunakan kira-kira setengah sendok makan saja cukup ya kita menggunakan segini setengah sendok makan saja lalu kita taburkan di medianya jangan terlalu dekat dengan batangnya ya cukup di samping-samping saja seperti ini kira-kira jaraknya 5-7 cm dari pohonnya ya nah oke lalu fase terakhir adalah kita menutupnya dengan kembali lagi pasir malang ya jadi kita menutup dengan pasir malang ya kita tutup lagi dengan menggunakan pasir malang ya oke selesai ya beres lalu berikutnya kita tinggal siram dan beres ya oke baik teman ini kegiatan saya sore hari ini ya mudah-mudahan bermanfaat baik teman-teman semua sekali lagi sukses buat ademania sukses buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bravo ademania selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati